Halo, kembali lagi di Youtube channel Torek Api. Sekali ini gue mau ingin membahas tentang sahabat Korea. Sebelumnya gue mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kedutaan besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Karena gue terpilih 100 orang, termasuk 100 orang terpilih, sebagai sahabat Korea atau Social Media Support of Embassy Republik Korea in Indonesia. Jadi kita disebutnya itu sebagai sahabat Korea. Jadi apa sih fungsi dari tugas sahabat Korea ini? Jadi fungsi tugas sahabat Korea ini adalah kita menyebarkan atau meluaskan kepada masyarakat Indonesia yang awam atau yang belum tahu, khususnya para pecinta Korea, yaitu baik ki drama ataupun ki pop, untuk melebih tahu wawasan tentang Korea, baik itu kebudayaan, musik, ataupun makanan. Jadi kan kalau akhir-akhir ini para remaja, termasuk gue juga, paling orang-orang cuma tahu kayak ki pop, musik, kalau enggak ki drama, tapi kan nggak tahu tentang kayak tarian tradisional Korea, habis itu alat musik tradisional Korea, makanan tradisional Korea, ataupun handmade atau apa sih namanya itu, yang sebelumnya gue pernah upload juga, yang tentang tirai bambu khas Korea, terus rumah tradisional Korea, dan yang lain-lainnya. Jadi kan di sini tuh kita jadi bertugas untuk menyeberluaskan suatu kebudayaan Korea yang mudah diterima jangkauan milenial ini kayak gitu. Jadi gue mau mengucapkan terima kasih banyak juga kepada kedutaan besar Korea yang ada Indonesia. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih karena gue udah kepilih sebagai sahabat Korea 2018-2019. Nah, jadi gue mau ngasuk ke kalian kayak gitu, fungsi dan tugas dari sahabat Korea. Gue hari ini sekarang hari Jumat tanggal 2, hari ini tanggal berapa? Hari ini hari Jumat tanggal 18 Januari 2019. Nah, besok hari Sabtu itu tanggal 19 Januari, kita semua pengen opening ceremony sahabat Korea atau pembukaannya gitu lah, pengesahannya, dan juga nanti dapet kaos dan juga sertifikat dan yang lain-lain. Kalau gue mau janji ke kalian, tapi nggak bisa janji juga sih sebenarnya, kalau seandainya waktunya memungkinkan dan bisa ditunjukkan kepada kalian, gue bakal bikin vlognya besok di kedutaan. Tapi kalau misalkan seandainya tidak memungkinkan sesuai situasi dan kondisi, gue paling cuma rekam sedikit atau hanya foto-foto, nanti tetap gue upload juga di Youtube biar kalian juga tahu apa sih kegiatan yang ada di dalam. Kayak gitu. Ditunggu vlognya atau video di kedutaan besar Korea besok ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.